Ya pemirsa beberapa orang memilih untuk memelihara hewan peliharaan seperti kucing atau anjing ialah untuk kesenangan pribadi ataupun memiliki rasa kasihan pada hewan-hewan liar Namun menjaga kesehatan hewan peliharaan menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan Apa saja poin yang harus diperhatikan berikut informasinya untuk Anda Beberapa orang memilih untuk memelihara hewan peliharaan seperti kucing atau anjing ialah untuk kesenangan pribadi ataupun memiliki rasa kasihan pada hewan-hewan liar Namun menjaga kesehatan hewan peliharaan menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan Untuk menjaga kesehatan hewan kesayangan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan Dijabarkan oleh dokter hewan Larasati Fadlen Pemeliharaan harus memperhatikan sanitasi atau kebersihan dari hewan tersebut diantaranya memperhatikan kebersihan kandang maupun kebersihan tempat makan dan minumnya Terima kasih Kandangnya harus bersih, kucingnya harus bersih Jadi bersihnya itu gak perlu seharus yang sedikit tiap hari dimandain Tapi gak perlu, tapi paling penting itu adalah melihat Mungkin space, kadang kalau punya kucingnya banyak Bisa dikasih beberapa tempat Nah juga makan-makan begini Nah biasanya kucing itu bakalan terlihat sehat dan terlihat bersih kalau kondisinya sehat Nah kalau untuk kucing dan anjing biasanya kalau gak cukup dengan makan aja ya Harus pemberian vitamin, obat cacing, obat putu, dan vaksinasi Biasanya itu bisa membawa kondisi yang sehat dan juga nanti bersih Selain menjaga kesehatan hewan peliharaan itu sendiri Berarti juga menjaga kesehatan pemelihara maupun orang di sekitarnya Beberapa penyakit yang seringkali ditemukan pada hewan adalah kasus penyakit kulit dan rabies Ditambahkan larasati, hewan seperti kucing dan anjing ialah prevalensi untuk mengantarkan virus rabies kepada manusia Namun hewan yang memiliki penyakit kulit dan memiliki kutu dapat menularkan kepada manusia Terutama yang memiliki imun rendah, rentan terkena penyakit skabis Kalau yang untuk saat ini yang paling sering kasusnya itu kalau untuk masalah kulit ya Kulit dan juga rabies Jadi kan kalau untuk kucing dan anjing itu adalah prevalensi untuk mengantarkan virus rabies ke manusia Karena itu zona persis dan juga penyakit kulit Kalau untuk penyakit kulit kita sebenarnya menganggapnya rewe banget ya Dari kutu Kutu itu bisa menyebabkan skabies Yang penyakit kulit seperti koreng Kita anggapnya kutu di kucing ya wajar Padahal kalau tidak diobatin juga untuk manusia yang imunnya rendah Itu bisa terkena skabies juga Dan juga masalah kulit Dan juga untuk rabies Kalau rabies biasanya untuk kucing-kucing yang liar Kan kita gak tau peparannya Dan juga apa yang dia konsumsi di luar Nah itu yang bisa membawa ke rabies Kalau untuk ciri-ciri penyakit kulit biasanya ada kerap ini sekitaran kelima Dan itu biasa kerap yang seperti koreng Terus itu dari sekitar muka Atau ada kutu-kutu loncat Itu yang bikin alergi ke manusia Yang menyebabkan zoonosis Kalau untuk rabies lebih bisa terlihat itu pada anjing Kalau kucing biasanya kalau kucing dia Kalau udah rabies ya Biasanya bakalan enggak akan deket sama manusia Nah kalau dogi Biasanya kita onernya nih Jadi kadang-kadang masih ada sifat bondingnya Jadi harusnya sedikit anjing ke kitanya Tapi ciri-ciri yang pasti adalah Bisa hipersalipasi atau lebih banyak liur Dibanding biasanya Ekor melunggintai ke bawah atau tegang Biasanya mungkin kalau dia itu takut Dan juga suka mumpet di bawah kolom-kolom luar Jadi dia gak suka matahari Dan juga kalau kita kasih air Dia biasanya takut Jadi seperti hydropobik gitu ya Kalau sama manusia Jadi kalau udah ada gejala-gejala seperti itu Bisa kita gak perlu deketin nih Gak perlu ditangkap Laporin aja ke pihak yang terkait Seperti bisa ke dinas peternakan Atau dinas kesehatan hewan Yang ada di Jambi atau provinsi Atau yang ada di deket kamu Atau klinik-klinik yang ada dokter hewan Ini ya kalau untuk komunikasi itu banyak banget Apalagi sekarang kayaknya untuk pecinta kucing Khususnya di Jambi ini Udah nge-explore nih Ada berapa ras-ras kucing Tapi yang pasti pada mulanya disini tuh Udah ada persia Terus ada BSH British Shorthair Tapi mungkin ada main food Itu jenis-jenisnya udah variasi banget ya Jadi mungkin beberapa Dari situ mungkin ada karakal Samana Itu mungkin udah termasuk kucing eksotik Atau manjkin Itu jenis-jenisnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!